Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan Pak At Waalaikumsalam Ketemu Pak At bersama Algyo Kelas 10 Pak 3 Ketemu kembali dengan Pak At Ini di Mi Channel Kita akan belajar berlatih bersama Bersama Algyo Seru nih orang Selain ganteng pastinya Oke Tentang Algyo SPLTP Sistem Sistem Persamaan Sistem Persamaan Tiga Apa sih? Tiga Variable Jadi Variable-nya Hurufnya ada tiga nih Oke ini materi kelas 10 Materi kelas 10 Ipa nih ya Oke Tapi sebelumnya silahkan Yang berkenan ya Silahkan klik like Subscribe Dan Nyalakan dialnya Sehingga kalian tidak ketinggalan nih Dengan kesuruhan-kesuruhan kita ini ya Belajar matematika dengan seru nih Oke semoga kalian yang menyimak Oke Semoga kalian yang menyimak video ini Dalam kondisi sehat Alpiat ya Dan Terus belajar ya Mempersiapkan masa depan Oke karena Sesuatu yang dipersiapkan hasilnya jauh lebih baik Iya gak? Dibandingkan yang tidak dipersiapkan Kata orang sih ya Hasil itu tidak mengkhianati Usaha ya gak? Oke gitu ya Jadi orang yang berlatih Tinggal panen gitu ya Oke Langsung saja ya Ke nomor satu ya Kita 3X plus Y plus Z Sambil dengan 7 Oke ya Oke kita akan Ya Oke ya Kita akan bahas ini Oke sebentar ya Sudah disiapkan ininya Kita tadi sudah berdoa ya Sudah ya Oke Tadi Sudah berdoa Pak Oke Tadi soalnya Kita ulang lagi ya Tadi ya Nah ini soalnya ya Nomor 1 3X plus Y Oke kita akan bahas Satu persatu nih Dengan Pembahasan dengan Pembahasan dengan Marik ya Sederhana Oke Sebentar Oke Sip Nah ini tadi ya Oke Nah ini nih ya Tadi Oke 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 Nomor 1 Ini Nomor 1 Oke Warna kuning Oke Oke Nomor 1 3X Nomor 1 nih ya Nomor 1 Terlihat Algeo ya Kelihatan ya Oke 3X Ditambah Y Ditambah Z Gitu ya Sama dengan 7 ya Sama dengan 7 ya Kemudian 2X Ditambah Y Dikurangi Z Sama dengan 3 Oke Ini X Ditambah Y Ditambah Z Oke Sama dengan 3 ya Oke Ditanya Katanya Berapa nilai X Dikurangi Y Dikurangi Z Sip Matanya ya Nah oke ya Kita gunakan apa nih Metode kemarin ya Pak Atau Biasa aja Dengan mati Apa namanya Eliminasi Eliminasi aja ya Boleh silahkan Kita eliminasi ya Oke Kita eliminasi ya Nanti persamaan 1 Dengan 3 aja ya 1 3 2 Dengan 3 ya Ini yang patokan ya Karena ini Lebih segerna nih Bagus ya Oke berarti Ini dengan ini dulu ya Yang ini dengan ini dulu ya Ini dengan ini dulu nih Oke Berarti 3X Ditambah Y Ditambah Z Sama dengan 7 Kemudian ini X Ditambah Y Ditambah Z Sama dengan 3 Kita kurang aja ya Supaya hilang ya Variable nya Oke kita kurangi 3X Kurangi X Berapa nih 2X 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 Y dikurangi Y Abis Oke Sama dengan 7 tambah 3 4 4 ya Betul Good Ini ternyata lebih sederhana nih Eliminasi ya Kalau itu mungkin agak lama ya Jadi AQnya langsung dapat ya Berarti AQ sama dengan Berapa nih 4 bagi 2 4 bagi 2 Oke Berarti AQ sama dengan 2 Oke Sip ya Mantap Sekarang coba eliminasi yang ini Yang Nah Ini dengan ini ya Yang kedua dengan yang ketiga Oke 2X Ditambah Y Oke Ditambah Y ya Ditambah Y Min Z Sama dengan 3 Oke Apa yang terjadi nih Kita lihat ya X Ditambah Y Ditambah Z ya Sama dengan 3 Oke Kita kurangi lagi ya Variable ada yang hilang Oke Ditambah juga bisa nih Variable Z hilang ya Kita kurang aja dulu ya Sebentar ya Oke 2X dikurangi X Berapa AQ X X Y dikurangi Y Habis Z Min Z Dikurangi Z Min Z Min Z Dikurangi Z Berapa nih Min Z Dikurangi Z Sama dengan Min 2 Z Oke Kedas Good ya Ini adalah Min 2 Z Sama dengan berapa nih Agio Habis Habis 0 ya Oke 0 X nya udah dapet ya X nya nih ya Oke X nya kita udah ada nih X nya itu ini kan Sekian ya Kita ganti ya Kita substitusi X nya X nya itu 2 2 dikurangi 2 Z Sama dengan 0 ya Maka minus 2 Z Pinaruas nih Agio kesini Jadi berapa nih Min 2 Min 2 Good Ya Maka Z nya sama dengan Min 2 Dibagi Min 2 ya Oke 1 Z nya 1 Oke good ya Pasti X nya 2 pastinya X nya 2 Z nya 1 ya Udah tinggal cari Y nya ya Kita gunakan ini ya Kita cari Y2 Tinggal kita gunakan ini Yang ini bersama nih Sebenarnya ya Kita gunakan ya Oke Sini ya Berarti X Eh merah kelihatan gak? X tambah Y Ditambah Z Terlihat gak? Kali LG Terlihat pak Kelihatan ya Oke 3 ya X nya kita ganti ya X nya kita ganti berapa nih? X nya 2 ya X nya 2 Ditambah Y nya Belum ya? Belum Z nya udah Z nya 1 ya 1 sama dengan 3 2 tambah 1 3 ya 3 Y ditambah 3 Sama dengan 3 Maka Y nya berapa nih LGU? 3 dikurangi 3 ya 3 pindah ruas Jadi minus 3 Maka Y sama dengan 0 Oke Berarti kita dapat nih Dapat ya Semuanya dapat udah ya Berarti Y nya 0 Z nya 1 Kemudian ininya 2 ya Maka apa persamaan jadinya nih? Jawabannya jadinya Jadi berapa nih? Sini ya Maka Masukin aja pak Oke masukin aja ya Maka X Min Y Min Z Berarti X nya 2 Ya Dikurangi Y nya 0 0 Z nya 1 Berapa nih jadinya nih? 2 dikurangi 0 0 Eh? 2 2 dikurangi 0 Oke 2 ya Tetap ya Dikurangi 1 jadi berapa? Tidak tetap Oke 1 1 ya Oke mantap Melawak nih 1 ya jawabannya ya Oke good ya Sip Gimana? Mudah ya? Bukan Oke 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 Bentar dokumentasi dulu ya Oke Oke Boleh silahkan Pak kirim aja ke Algeo ya Kirim ke Algeo ya Oke Pak kirim ke Algeo Oke Sip Sudah ya Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Prosesnya ya Oke Emang kita harus berpikir nih Ini metode Kramer Atau metode Iya kan Kalau Kramer angkanya rumit banget ya Misalkan ya Angkanya rumit boleh ya Iya Dengan eliminasi Eliminasi dan substitusi Ternyata lebih mudah Algeo ya Jadi kita ini lah Ada proses berpikirnya ya Apakah dengan metode apa nih gitu ya Metode eliminasi Substusi atau Kramer ya Kemarin kita belajar Oke Kita lanjut Atau masih dicatat? Lagi lagi Pak Lanjut lagi ya Lanjut ya Kira-kira-kira Oke Lanjut Bismillahirrahmanirrahim Kita nomor 2 Kita lihat nomor 2 ya Kita lihat persoalan nomor 2 nya Oke Kita lihat nomor 2 Nah nomor 2 ya Oke Kita lihat nomor 2 nih 4 per X ya 4 per X gitu ya Oke Kita bahas nomor 2 Sip Nomor 2 kita bahas Oke Nomor 2 kita bahas Oke 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 Boleh ini nih Oke Nomor 2 itu 4 per X ya Nomor 2 Oke No Ditambah dengan Ditambah dengan 1 per Z Oke Sama dengan 9 Oke Ya Ini apa nih Bawahnya 3 per X Kemudian minus 4 per Y Ditambah 2 Z itu ya 2 per Z Sama dengan 3 Oke Oke Kemudian persoalan ketiga 2 per X 2 per X ya 2 per X ya Oke Ditambah 5 per Y Kemudian min itu ya Min 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 1 per Z Oke Sama dengan 5 Oke Yang ditanya adalah Katanya apa nih 12 X Berapakah 12 X Kali Y Kali Z Oke Tanya Oke ya Sip Oke ya Nah sekarang kita menggunakan Pemisalan ya Lebih mudah ya Kita menggunakan Pemisalan Misal Oke Misal Kita satu ya Misalkan A itu adalah Seper X Oke ya A itu Seper X Kemudian B itu Seper Y B itu Seper Y C itu Seper Z Itu pemisalan nih Kenapa Misalkan Supaya lebih mudah Supaya enggak pecahan gitu ya Nanti kalau sudah dapat Kita balikin lagi gitu ya Oke Nah kita ubah nih Sekarang ya Kita persamaan yang pertama Kita ubah Kita ubah nih Jadinya gimana nih Yang pertama Yang pertama berarti 4 per X ya 4 per X 4 per X Itu artinya kan 4 4 1 per X kan Gitu ya Ditambah 3 Dikali Kurung ini ya Boleh Kurung ya Ini 3 Seper Y Sama aja kan 3 kali 1 Y Ini Seper Z gitu ya Sama dengan 9 gitu kan Nah kalau kita ubah Jadinya berapa Kita ubah Berarti 4 apa nih Berarti 4 A gitu ya Yang ini ya Ditambah 3 B 3 B 3 B Cerdas Ditambah C C Sama dengan 9 Oke ya Ngerti ya Sini perubahannya Nah sekarang yang Persamaan kedua Kita ubah langsung ya Oke langsung Berapa jadinya nih Berarti apa nih 3 A ya 3 A ya Iya gak 3 A langsung Langsung Boleh langsung ya Langsung ya Kan persen sama Ngerti ya Berarti minus Apa nih 4 B 4 B Good Ditambah 2 B 2 C Sama dengan 3 Oke ya Sip Kemudian yang Ketiga Yang ketiga Berapa nih Yang ketiga Yang ketiga ya Yang ketiga Itu berarti 2 A Oke good 2 A 2 A tambah Tambah 5 B Oke Dikurang C ya C Sama dengan 5 Nah kita punya 3 persamaan ini 3 persamaan Yang kita eliminasi aja ya Oke kita eliminasi ya Sip Punya 3 persamaan nih Oke Oke Bagaimana kalau seandainya 4 A dengan 2 A Ya Oke Persamaan yang ini Dengan ini Pak dengan ini Boleh gak? Boleh ya Sama aja Boleh ya Pak melihat ada Mudah nih Nanti C-nya hilang nih Ya gak? Boleh ya Di C-nya hilang Kita akan menghilangkan C-nya Lebih mudah kayaknya ya Oke karena C-nya 1 ini C-nya 1 juga Min 1 nih ya Coba ya Oke kita akan hilangkan Disini ya 4 A Ditambah 3 B Ditambah C Sama dengan 9 Oke Kemudian persamaan yang ketiga nih 2 A Ditambah 5 B Min C Sama dengan 5 Gimana caranya menghilangkan C? Dikurang atau ditambah? Kalau dikurang nanti Kalau dikurang C Min min Kalau min ketemu min Jadi apa? Plus Ya kan? Buru-buru hilang Malah nambah C Nanti C ditambah C 2 C belum hilang Nah makanya Kalau lambangnya berbeda Jadi kalau lambangnya berbeda nih Begini Plus A min Berarti ini ditambah Nah Supaya hilang Supaya hilang nih C ditambah min C Hilang Habis Hilang Habis Nah kalau ditambah Habis ya Berarti tinggal apa nih? 4 A ditambah 2 A 6 A 6 A Bagus Bagus 3 B ditambah 5 B 8 B 8 B Bagus Ini habis ya? C ditambah min C Habis Ini ya? 9 tambah 5? 14 Oke Bagus ya? Oke Nah ini bisa juga nih Dikecilin nih Dibagi 2 semuanya Boleh ya? 6 bagi 2 bisa 8 bagi 2 bisa 14 bagi 2 ya Lebih sederhana ya? Jadinya berapa nih? Jadi 3 A Boleh nih Jadi lebih sederhana Memikirkannya 4 B sama dengan 7 Yang penting semuanya bisa dibagi Nah ya Nanti ya Sampai sini ya Oke Bagus Nah sekarang Bagaimana kalau seandainya Mau gak mau ya Ini sama Ini boleh ya Yang kedua ya Boleh Sekarang ini sama ini Sama ini sekarang ya Dah Sekarang 3 A Dikurangi 4 B Ya Ditambah 2 C Sama dengan 3 Nah ini udah Mas mentok ya Belum selesai ya Gak apa-apa Kita hilangin C nya lagi 2 A Ditambah 5 B Min C Sama dengan 5 5 Oke Nah ini Ada C nya ada 2 Ada 1 nih Iya gak? Berarti Kita harus Samakan Samakan Algeo ya Berarti kalau ini 2 Ini 1 Berarti kali berapa ini? Ini kali berapa? Kali 1 ya? Ini kali 2 Oke good Nah berarti kalau gitu Kalau kali 1 kali 2 Berarti jadinya apa? Jadinya sini ya Atau sini muat lah ya Muat gak? Ini tetap Oke ya Boleh Ini tetap ya Berarti ini jadi 3 A Min 4 B Plus 2 C Sama dengan 3 Oke Yang ini kali 2 Berarti 4 A Bagus Ditambah 10 B Min 2 C Sama dengan 10 ya Nah diapain ini? Plus min Lambangnya berbeda Di? Plus Plus Tandang Tambah Iya gak? Karena lambangnya berbeda Kalau lambangnya sama Kayak tadi nih Lambangnya sama kan? Nah kayak tadi yang pertama ya Soal nomor pertama ya Itu dikurang Iya Pak Nah itu cara menghilangkan Strategi menghilangkan begitu ya Menghilangkan variable Kalau gak dihilangkan Kalau tetap variable ini Masih tetap banyak Ya susah Ya jadi kalau persamaan S Apa? Persamaan linear 3 variable ini Menghilangkan satu persatu ya Supaya hurufnya berkurang Oke Jadinya berapa jadinya nih? Jadinya 7 A Oke jadinya berapa nih? 7 A Good 7 A Min 4 Ditambah 10 B 10 kurangi 4 6 6 Good 6 B 2 Abis ya? Abis nih Abis 2 C Ditambah min 2 Abis 3 tambah 10 13 13 Udah ya Nah ini sama ini jadi satu nih Digabung ya Nah ini sama ini Oke jadi satu ya Oke jadi satu nih ya Ngelangkan ya Sip kita jadinya satu Oke berapa nih? 7 A Ditambah 6 B Sama dengan 13 Oke ya Oke Yang ini bawahnya 3 A Ditambah 4 B Sama dengan 7 Oke Ternyata beda nih Apa yang dihilangkan nih? Enaknya Ini ya Kita hilangkan A aja ya Atau B kita hilangkan Oke Kalau B berarti kali berapa? Hah? Kenapa? Ini kali 7 Ini kali 3 ya gitu ya? Boleh lah Boleh ngilangin A ya Boleh 7 Oke setuju ya Berarti ini dikali 3 Kita dihilang ya 3 nya disini A kali 3 Ininya 7 nya disini Kali 7 ya Menyilang Supaya apa? Supaya sama ya Koefisien A nya 7 kali 3 21 ya 1 A 1 A Ya Ditambah 6 kali 3 16 B 18 B 13 kali 3 39 39 Oke ya 39 Sip 3 kali itu tetap ya 21 A Kemudian 4 kali 7 28 B Sama dengan 7 kali 7 49 ya 49 ya Kita Lampangnya sama nih 21 21 nih Kurang ya Kurang A nya habis A nya habis A nya habis 21 kurang 21 habis Tinggal Tinggal nih 18 B kurangi 28 B Minus ya Iya minus Minus 10 ya Oke Minus 10 B Sama dengan Minus juga Minus 10 ya Sama ya 39 kurangi Sama 10 Maka B nya berapa nih B nya Minus 10 dibagi minus 10 Berarti B nya sama dengan 1 ya Nah Sekarang B nya 1 Nah Kalau B nya 1 kita sini nih Ya Balik lagi ke sini ya Nah B nya 1 Berarti 3 A Ditambah 4 kali B 1 ya B kali 1 ya Nah B kali 1 Ya sama dengan 7 Berarti 3 A sama dengan 7 kurangi 4 ya Indah ruas ya Berarti 3 A sama dengan 3 Berarti A sama dengan 1 ya Oke B nya 1 A nya 1 Nah kita ke Mana Kesini ya Ke yang cari C nya Mana C nya yang mudah Cari C nya Yang ini ya Boleh ya Yang ini ya 2 A ya Kita ganti ya Kita ganti nih Kita cari yang ini Lebih mudah nih Oke Yang ini Nah ini ya Nah kita masukin nih C nya ya Oke ke sini Oke 2 A Berarti A nya 1 ya 2 kali 1 2 kali 1 2 ya Ditambah 5 kali B B nya 1 5 Min C sama dengan 5 Gitu ya 2 tambah 5 7 7 Oke 7 min C sama dengan 5 Min C sama dengan 5 dikurangi 7 Jadi C nya berapa nih Sama dengan min 2 ya Min 2 5 kurang itu min 2 Nah berarti C nya berapa C nya Oke ini dihapus ya Berarti ya Ini yang atas Tidak hapus ya Ini dihapus nih Udah ngerti kan ini ya Udah habis ya Oke Udah ngerti Ini Oke kita hapus ya Udah ini udah dihapus nih Udah ya Nah kita masukin Oke Tadi Kita lanjut ya Oke Nah C nya berarti berapa Kita lanjut disini Min C Min C sama dengan Min 2 Berarti Coret 2 C nya Good ya Berarti C nya sama dengan 2 Min nya sih kita coret Oke ya Udah C nya 2 Ya B nya tadi berapa B nya 1 Kemudian A nya 1 Nah ditanya X Berapa X nya Z gitu kan Iya gak Nah sekarang C nya 2 C itu kita ganti lagi Nah C itu apa Ini 1 per Z Berarti 1 per Z Sama dengan 2 1 per Z Sama dengan 2 Z nya Tuker ke atas Naik ke atas Ini kan 2 per 1 ya Ini kan 2 itu 2 per 1 artinya 2 per 1 Berarti puter juga sama Nah puter juga ya Nah iya Kalau Z nya ke atas Yang satu juga ke atas tukeran Berarti kalau begitu apa Berarti Z sama dengan Setengah Ya gak Tukeran kan 1 per 2 ya Tukeran tepat Nah ya Nah Z nya dapet Z nya dapet Z nya setengah Nah ya Sekarang B Ya B nya itu 1 B itu apa B itu Seper Y Nah ya Sini ya Oke Seper Y Seper Y B itu seper Y Sama dengan 1 Berarti Y nya Gapus ya Supaya gampang Ini gak pus Oke Kita masukin Mana tadi Nah berarti Y nya B nya Nah puter ya Oke sebentar Oke sebentar Ya oke ya Nah Seper Y Berarti puter-puter juga sama Ini satu per satu ya Satu per satu Puter kesini Puter kesini ya Sama ya Satu mah ya Satu per satu ya Makanya sama dengan satu Oke Dapet lagi ya Berarti A juga sama ya A itu apa A itu seper X Sama dengan satu per satu kan Berarti X nya berapa Berarti X nya sama dengan X nya Satu Biru aja deh Masukin mbak Masukin nih Berarti Masukin X Masukin ya Berarti 12 X nya itu berapa Satu Satu Y nya berapa Satu Satu Z nya Di setengah Setengah Oke Ceret ya Z 12 bagi 2 nih Sama dengan 6 Sama dengan 6 Jadi sama dengan 6 Sama dengan 6 Nah ini jadinya ya Prosesnya tadi ya Sana kesini-sini Oke ya Kita ulang videonya ya Bisa dipelajari nanti ya Oke Gimana? Paham dulu ya Algio Mantap ya Algebra sekali nih Algebra sekali nih ya Iya Iya Jangan masalah ya Nggak Oke Sip Oke Prosesnya nanti Nggak Iya Oke ya Bapak lagi nomor Sip Lanjut ya Sip ya Nggak masalah Tiga Oke Nomor tiga sekarang ya Hapus dulu ya Hapus dulu Bapak kirim Sudah dikirim Sudah dikirim Sudah dikirim Di 4 foto tadi ya Sudah ya Oke Pak Oke Sip Sekarang yang nomor tiga Kita lihat soalnya ya Kita lihat soalnya Entar Oke Kita lihat Soalnya Nah ya Nomor tiga Oke ya Ini nomor tiga Soalnya nomor tiga ya Ini ya Oke Sip Kita bahas nomor tiga X tambah Y Bukannya X kuadrat ya Oke Kita bahas nomor tiga Oke Nomor tiga Kuning boleh Tiga Oke Nomor tiga Oke Nomor tiga Nomor tiga X tambah Y X tambah Y Sama dengan 7 Oke Sip Kemudian Y dikurangi 2 Min 2 Sama dengan 9 Mudah nih ya Ini langsung dapat Y nya Iya nggak Y apa Z itu Oh Z ya Sorry-sorry Bukan 2 Z ini Astagro Z Pak Tera lihat ya Z itu Y min Z Kemudian Y ditambah Z Sama dengan 11 Nah gitu ya Nah boleh caranya dengan Apa namanya Dikali-kali boleh ya Sebenarnya kalau dikaliin semua ya Sebenarnya ya Dikali-kali-kali Misalkan ya Atau di eliminasi Gue bisa Di eliminasi Dapat juga Z nya ya Oke Kalau mau di eliminasi Berarti ini Sama ini Sama ini Nah karena X Z Y Z Iya nggak Ini sama ini Iya nggak Jenis Iya kan Kalau ini eliminasi ya Oke coba ya Kita Coba Ini sama ini ya Y Dikurangi Z Sama dengan 9 Kemudian Y Ditambah Z Sama dengan 11 Oke Jadi berapa nih Di apain nih Ditambah atau dikurang Serah Dikurang juga bisa Ditambah juga bisa Iya nggak Kalau ditambah Berarti Z nya hilang Iya nggak Karena lapangnya berbeda dia Ditambah aja ya Ditambah aja ya Ditambah boleh Y tambah Y Berapa nih 1 tambah 1 Y 2 Y 2 Y Otomatis ini hilang dong Habis Z nya Good Berarti Sama dengan 20 Oke Maka Y sama dengan 20 dibagi 2 Oke Y sama dengan 10 Oke Sudah ya Y nya 10 Masuk disini ya Nih dapet Z nya nih Oke Ini boleh lah Boleh nggak ini Boleh ya Sama aja Boleh Dah Y ditambah Z Sama dengan 11 Y nya kita ganti ya 10 ya 10 Sama dengan 11 Makanya Z nya berapa Algeo Y nya sama dengan 11 Dikurangi 10 Bagus Z sama dengan 1 1 Oke Dah Z nya 1 Oh ini Langsung juga bisa nih X nya Langsung ya Astagfirullahaladzim Iya Gampang ini Iya makanya Iya makanya X tambah Y Sama dengan 7 Sudah ya X tambah Y nya berapa nih 10 ya 10 sama dengan 7 Maka X sama dengan 7 Dikurangi 10 ya Oke Maka X nya sama dengan Min ya Min 3 3 Oke X nya dapet semua nih Sudah dapet nih X nya min 3 1 Ini 10 ya Oke Pertanyaan tadi Pertanyaannya Oke Pertanyaan X kuadrat ya Pertanyaan berapa X kuadrat Oke Oke Pertanyaannya Soalnya tadi Pertanyaannya berapa X kuadrat ya Pertanyaannya Jadi Pertanyaannya itu Teman-teman semua Pertanyaannya berapa X kuadrat Yaudah Itu langsung ya Berarti min 3 Dikuadratkan Cuma dengan 9 Oke Yes Yes Machine complete Iya ya Mantap Oke Paham ya Mudah ya Iya Pak Jadi emang kita harus Jadi mana strateginya gitu ya Pesamaan mana yang kita jadikan satu dulu ya Eliminasi dulu ya Boleh Jadi emang kita harus mikirkan Supaya proses jadi lebih Mudah ya Efektif ya Efektif loh Efisien Iya Pak Oke ya Kita lanjut ya Oke Pak sudah kirim Apanya Oke Kita lanjut Atau masih dicatat dulu Silahkan Langsung aja foto Pak Langsung aja Udah Udah foto Udah Kirim ya Langsung ya Udah Oke Pak Oke Oke Pasinya Oke sekarang nomor Nomor 4 ya Nomor 4 Oke nomor 4 sekarang 3 buah mesin A dan B ya A B dan C Bekerja setiap hari dapat Memproduksi 233 koper Oke Jika Yang bekerja hanya Mesin A Dan B Oke Produksi 170 koper Nah Jadi kopernya itu ya Oke Produksinya 233 Koper Nah Jika yang hanya Bekerja mesin A Dan Mesin A Dan B Produksi 170 koper Jika yang bekerja hanya Mesin B Dan C Dapat produksi 158 koper Tentukan Oke ya Model matematikanya Oke ya Oke Kita lanjutkan Oke Kita bahas ya Nomor 4 ya Oke Kita buat persamaan dulu ya Oke Oke Tiga buah mesin ya Tiga buah mesin ya Tiga buah mesin Oke mesin ya Tiga buah mesin Warna kuning Lebih enak Kelihatan Oke Ya Tiga mesin ya Tiga mesin ya Tiga mesin Oke Nomor 4 dulu dong Oke Nomor 4 ya Nomor 4 Ya Tiga mesin Katanya kan Mesinnya itu A Kemudian B Kemudian Sama-sama C C gitu ya Udah Sip Boleh ya Boleh gak mesin A itu X boleh aja ya Tapi A juga gak apa-apa sih Sebenarnya ya Oke Totalnya itu katanya Tiga buah mesin A dan B Dan C Bekerja setiap hari Dapat memproduksi Dua tiga tiga koper Semuanya bekerja nih Oke Kalau semuanya bekerja itu Dua tiga puluh tiga koper Koper Nah berarti artinya apa Berarti bisa disimpulkan Ini kita buat nih Model matematikanya A Bekerja Ditambah B Bekerja Ditambah C Bekerja itu Dua ratus tiga puluh tiga koper Nah gitu Iya gak bentuk persamaan ya Model matematikanya Terus yang jika A yang Jika yang bekerja Hanya mesin A dan B Jika A dan B Jika mesin A yang bekerja Dan B bekerja Berarti A Ditambah B bekerja Itu kopernya Seratus dujuh puluh Seratus dujuh puluh Nah gitu Iya gak Iya Nah jika yang bekerja Mesin B dan C Nah B dan C Kalau B dan C Oke Sama dengan Berapa? Seratus Lima puluh delapan Sudah Berarti ini adalah Gitu ya Nah ini yang ketiga ini adalah Model matematikanya Ya Satu Nah dua Tiga Ini disebut dengan Ya Disebut dengan ini Model matematika Yang A ya Yang A ini Model matematikanya Ini model matematika Simbolnya kan Boleh gak Pak X, Y, Z Boleh X tambah Y tambah Z Sama dengan Dua, tiga, tiga X tambah Y Seusupul Boleh Y tambah Z Seusupul Boleh ya Kita simbolkan ini Kalaupun A Boleh Yang penting Variable Huruf ya Oke Nah yang B sekarang Pertanyaan yang B Ini udah ya Selesai ya Nah sekarang Jika hanya mesin A dan C Tentukan jumlah cover Yang dapat dihasilkan Yang B Pertanyaan katanya Kalau seandainya Yang bekerja Katanya A dan C A ditambah C Yang bekerja Berapakah Berarti kita cari nih Oke Pertamanya dulu ya Pertamanya dulu ya Ini sama ini nih Kita jadi satu nih ya Oke A Ditambah B Sama dengan 170 Gitu ya Iya gak Boleh gak ini Pak Tulis C nya disini C Ditambah B Sama dengan 158 Boleh ya B nya disini ya Biar gampang ya Bisa dihilangin nih Oke Nah kita kurang ya Karena lambangnya sama nih Abis Abis B nya Abis Ya pastinya Abis B nya abis Jadi tinggal Apa nih Tinggal A min C ya A min C A min C Sama dengan 12 12 ya 12 Berapa Oh 12 ya 12 ya 12 benar Oke good Ya bagus 12 ya Nah A min C Sama dengan 12 Oke ya Nah sekarang Ini udah Kemudian ini A plus C A min C ya A plus B Boleh juga sih sebenarnya Nah ini juga bisa nih ya Dari sini kita tutusi ya Katanya A ditambah B Ditambah C Sama dengan 233 Oh ini juga lebih cepat ini ya Lebih cepat ini Ini ab nya berapa ab nya Kita masukin nih Ab nya Ab nya itu berapa 110 ya Oke ab nya 170 Boleh Ab nya 170 Gini kan A tambah B 170 ya Ditambah C Sama dengan 233 Nah gitu ya Berarti C nya dapet nih Berapa C nya Dapat 233 Dikurangi 170 Oke Berapa nih Algeo Oke 63 Oke C nya 63 ya Nah A nya udah dapet nih Berarti nih Disini ya Kita ganti nih Oke C nya 63 disini ya Nah gitu ya Berarti kalau begitu A nya berapa A dikurangi C C nya 63 Sama dengan 12 Sama dengan 12 Berarti A nya sama dengan Iya Sama dengan 12 Tambah 63 Mantap Berarti A nya 75 ya 75 ya Ya udah Berarti pertanyaan A tambah C Berapa nih A tambah C Berarti kalau begitu A tambah C Sama dengan 75 tambah 63 Iya Berarti 75 tambah Oke berarti A tambah C Berarti A nya itu 75 Ditambah C nya 63 Jadi berapa nih dapetnya Berarti Berarti 138 ya 138 138 38 koper Gitu kan Koper ya Udah Iya gak Benar Jumlah itu jumlah koper Iya Berapakah Jika yang bekerja Mesin A dan C Yaudah Mesin-mesin A nya itu 75 tadi ya 75 Mesin C nya 63 Jadi kita jumlahkan Jadi 138 Ini adalah Ini nih soal Aplikasi dari Persamaan Finier Tiga variabel ini Mesin Manfaatnya ini Salah satunya ya Jadi bisa Menyelesaikan Kalau Berbagai mesin Ini baru tiga mesin Dua mesin bisa Tiga mesin bisa Oke ya Oh gila ya Mudah ya Ternyata ya Oke Cukup Agak ribet Oh gitu Iya Tapi bisa Sebentar Kalau ada pertanyaan Silahkan Ditanya kembali Nanti kita bahas lagi ya Oke Untuk Kita cukup dulu ya Kita cukup Dengan baca Alhamdulillah ya Alhamdulillah 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 Oke Algio Terima kasih Atas Belajar bersama nih Seru nih Belajar sama Algio nih Kapan-kapan belajar lagi nih Oke Algio Iya nih Sama Algio Kita belajar lagi Kapan-kapan ya Oke Kapan-kapan Iya Sip ya Oke Kita Ntar Kita potong Ntar ya Belum dipotong Buat Oke Iya Oke Kita Oke Sip Mungkin Algio bisa Dinyalakan Merahnya Oke Oke Enggak ya Oke yuk Assalamualaikum Algio Tampak ya